Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di daily vlog Bu Sulaiman Sore-sore itu asiknya jalan-jalan ke pantai Kebetulan di rumah dari rumah itu kan di kota Bengkulu pantainya deket banget Dari rumah paling-paling cuma 10-15 menit sudah sampai di pantai Gratis pula Sekarang kita lagi jalan-jalan di pantai Jakar Pati Zakat tapi tapi tadi sempat ke pantai panjang Dan juga sempat belanja kacang rebus dan juga pempek bakar Nah nanti ada tuh liputannya mengenai pempek bakar Yang enak banget tempatnya murah Cuma seribu perak sudah merasakan pempek bakar yang luar biasa enaknya Oke kita terus jalan-jalan ya di sore hari ini menikmati suasana pantai Ini dia pempek bakar yang luar biasa enaknya Yang kangen pempek bakar enggak usah harus pergi ke Palembang di Bengkulu aja Oh iya Murah meriah Seribu doang Seribu satu bayangkan Pempeknya cuma seribu satu Ini ada di bundaran Tugu Pena Depan benteng Malkoro Bengkulu Ada teman dari Jakarta tapi udah dicurup kemarin Kangen sama pempek bakar Pempek panggang tapi ya dicurup Ada juga tapi ya nyarinya belum ketemu dia Mungkin udah dapet kan Tapi memang beda kok orang yang jual-jual di tepi-tepi pantai itu agak beda rasanya Berarti sama ya ini tepung sagu Tepung sagu Ikannya kenapa Kok gak ada pake ikan Gak ada pake ikan ya Iya seribu mau murah dapat ikan Ikan dari mana seribu Oh cuma bumbunya aja itu yang beda Bumbunya dari apa tuh Udah Oh udah Oh rebond Oh dari udang robon dihaluskan Terus ada bubu-bumbu lain Biar terpedes kasih capai rawi Iya Nah Tuh dia mantap Kok sampai keringat-keringatan Begitu sekalian promosi kan Oh iya Ini langganan Kalau lagi jalan-jalan ke Pantai Panjang Karena rumahnya di Brumnas Unit Rumah Tentu Bunur Pasti lewat belakang Lewat Pantai Jakart Nah Mantir lah disini sebentar Kalau sudah sore Kalau pagi-pagi siang-siang Sudah malah akan ketemu Karena bukanya itu mulai jam 4 sore Setengah tinggal ya Oh setengah tinggal Oke Bagian tinggal lah Yang tinggal sudah bisa manggal disini nih Yang tangan sama Envek tanggang Panggang atau bakar Kalau pempek kok panggang Kalau panggang ya Bukan dibakar Kalau dibakar tanggung sepuluh pak Ini dia Pempek Ini Bakar Kalau panggang Kalau dibakar nanti pak Ya aku loh nanti kalau dibakar Nah Ini ekspres Ini sudah jadi Tinggal dibakar dikit Tinggal dipanggang dikit Agak gosong-gosong dikit lah Baru ini Bisa didikmati Semua bumbu-bumbunya Sudah dibuat di rumah nih Jadi kalau disini tinggal di Panggang Panggang Tuh kan Jadi gitu aja lah Gak susah Ini kalau sehari berapa nih Yuk Buatnya Ini koknya 1.50 Oh 1.50 Iya Dari jam setengah tiga Sampai jam berapa Jam Jam tujuh Oh jam tujuh Habis Habis tak Aduh ini Ini gara-gara koronce nih Jangan salahkan koroncenya juga sih Memang Memang udah kayak gini Keadaannya Mau gimana lagi Dan juga memang Banyak orang yang ini Semua orang merasakan Nah Memang banyak yang gak tau juga nih Tempatnya dimana Kalau udah tau tempatnya disini nih Dekat Tugu Ini nih Tugu Tugu Pena Tugu Pers Gitu Baru tau Nah ini dia nih Biar lihat dikit tempatnya nih Nah Ini dia Oke Jalan-jalan ke pantai panjang Sempat beli Kacang rebus Tunggu yang paling enak tuh Kacang rebusnya Apalagi kalau kacang rebusnya Dari curup Tapi kalau kacang rebusnya Campuran sama lokal Susah Jadi kurang Memang kacang itu yang paling enak Memang dari curup tuh Panjang-panjang Besar-besar Isinya ya itu Makanya rata-rata orang Kalau untuk Kacang Ya yang digoreng Sama direbus itu Dari curup Segalanya Nah Itu dia Jalan-jalan Sere-sere ini Bujungi Ayu penjual Pempek panggang Sedalam Tidak ada mampir Iya Kalau mampir Biasanya pagi-pagi Nian Lewat Lanjut ke Pasar Burukoto Kalau nggak siang Kalau nggak ini Siang lah Kalau sore jarang Apalagi lagi musim hujan Nah berarti Penjual Minuman disini Sudah hijrah ke Unif Sudah lagi Oh sepi juga Nah itulah Susah sekarang Wah Iya sekarang apa aja lah Dijual Yang penting halal Bisa menghasilkan uang Yang penting sekarang ini Yaudah ini PMP-nya udah dapat Nanti kita makan di rumah Kita Videokan lagi Pantai Zakat ini Adalah pantai yang Nggak pernah sepi Mengapa Nggak pernah sepi Karena Ini adalah Salah satu Pantai yang bisa Dijadikan tempat Untuk mandi Bermain air Bagi Warga Kota Bungkulu Dan sekitarnya Bahkan ketika Hari libur panjang Tiba Warga dari Dijambi Dari Lahat Dari Linggau Dan daerah-daerah lainnya Di Sumatera Selatan Itu datang ke Kota Bungkulu Untuk bermain air laut Nah Di Pantai Zakat ini Semua orang bisa Bermain air Dan bisa membawa ban Sampai ke ujung sana Bahkan kalau bisa berenang Itu bisa Sampai ke tengah ya Karena ini airnya Bener-bener Apa ya Bener-bener ombaknya Kecil Dan sangat landai Dan sangat tenang Sampai ke ujung sana Bayangin kan Tuh Jadi Yang gratis Cuma bayar parkir Aja Gitu ya Bisa bawa keluarga besar Mandi-mandi di pantai Yaudah disini Di Pantai Zakat ini Karena memang Ini adalah spot Untuk mandi Sedangkan di pantai panjang Yang lainnya Itu tidak boleh ya Karena banyak karang Dan juga Ombaknya lumayan besar Jadi memang Tidak diperbolehkan Untuk mandi Dan Hanya boleh Di seputaran Pantai Zakat Dan sekitarnya Ini saja Masyarakat Boleh mandi Disini Gitu ceritanya Nah Gue sih pengen mandi Tapi karena gue bawa Handphone sendiri Gitu ya Gak ada yang Mengabadikan Gambarnya Karena tadi itu memang Iseng-iseng aja Karena beberapa hari ini Dibunggul hujan ya Jadi selalu mendung Dan selalu hujan Jadi matahari itu jarang banget Lihat ini sekarang Sudah mendung Padahal Biasanya jam-jam segini Orang pada bersiap-siap Pengen melihat sunset Tapi Karena mendung Jadi suasananya Seperti ini Nah Jadi enak banget deh Kalau bawa keluarga Yang suka dengan laut Suka dengan pantai Ini adalah spot Untuk mandi Sepuas-puasnya Gak takut Bakal tenggelam Tapi harus hati-hati juga ya Untuk kanak-kanak Harus bawa Baju pelampung Harus diawasi Oleh orang tua Dan masih banyak lagi Nah Lihat itu Seujung Mata memandang Sampai keujung sana Itu sangat landai Sekali Ombaknya kecil Dan Semua orang bisa menikmati Pakai ban Gitu ya Atau juga Pakai pelampung Dan bisa Mandi Di Pantai yang Sangat dangkal ini Yang cukup dangkal Gitu ya Oke Kita jalan-jalan lagi Sampai ke sana Itu sampai keujung sana Tuh pantainya Tapi memang sayang sih Banyak sampah Yang dibawa oleh laut Dan akhirnya Terbawa sampai Ke pinggir pantai Dan masalah sampah ini Selalu menjadi masalah klasik Bagi pantai-pantai Yang ada di Indonesia Apalagi Ini kan di Samudera Hindia Lepas gitu ya Sehingga Sampah-sampah itu Mudah terbawa Gitu Dan Inilah yang sering terjadi Ketika musim Musim tertentu Sampah itu terbawa Dari laut Ke daratan Dan nilai terjadi Di akhir bulan Oktober ini Kita habis Semoga Ok Perjalanan saya Sudah cukup jauh Dari tempat parkir Ini Sejauh mata memandang Masih Dengan Hamparan Pantai yang landai Dan Semua orang bisa Menikmati Untuk mandi-mandi Di pantai Ok Gue akhiri dulu Cerita Di hari ini Mengenai Suasana sore hari Di pantai Di Bungkulu Oh iya Nanti gue bakal Unboxing Kan unboxing Mau makan Apa yang gue beli tadi Yaitu Mpe-mpe Bakar Ok Jangan ke mana-mana ya Tetap di sini Di Bungkulu Sulaiman Vlog Sulaiman Sulaiman Sing preval Sulaiman Terima kasih.